hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya pidul bengkel nah ini dapat unboxing lampu tembak ya ini biasanya buat fungsinya buat lampu tembak namun kali ini saya fungsikan bukan buat lampu tembak yaitu saya fungsikan begini ya nah ini mau saya fungsikan sebagai lampu rem ya dan kalau anda beli lampu ini ini ada dua kabel positif dan negatif tapi nanti walaupun cuma dua kabel nyalanya bisa dua macam ya manteng dan kedip dan ini mau saya pasangan di sini untuk pemasangan terserah selera Anda ya dan ini baru pertama kali di sini kelihatannya manis nah seperti ini ini keren ini kalau malam jadi begini ya ini ada dua kabel kabel yang hitam yang hitam itu kalau di ini di dilambangkan sebagai negatif jadi negatif itu sama dengan masa untuk itu kabel hitam ini saya satukan dengan baut ini nah seperti ini ya jadi kabel ini tinggal satu nah ini karena pendek saya kasih kabel tambahan nah disambung seperti ini selanjutnya 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 kabel ini ke kabel rem ya disini nah untuk kabel rem adanya di sebelah kanan ya jadi buka baju sebelah kanan di motor ini ya di motor ini soketnya ya jadi kabel rem itu warnanya hijau strip kuning ya ini yang ada di tengah jadi kabel ini ini yang tadi kabel dari tambahan itu ya disambung ke kabel rem nah ini ada kabel lain sama ya ini ini juga kabel yang nyambung ke rem juga jadi saya gabung sini aja pokoknya ada kalau memasang ini ya di kabel rem hijau strip kuning ini kelihatan kalau pemasangan rapi terlihat cantik ya jadi kalau ini mencet dua kali rem ya pencetan pertama pencetan kedua pencetan ketiga dia mau kedip kayak gini ini nggak mau kedip ya jadi harus dikasih tahanan lagi jadi jadi tadi saya pencet 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 dia nyalanya cuma satu manteng 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 jadi harus dikasih tahanan yaitu berupa dioda kayak gini jadi ketahuan ya kalau nggak pakai tahanan nyalanya cuma satu doang yaitu cuma manteng kalau kita ngerem nah ini cabut kabel ini tadi dicabut lagi dan ini saya kasih ini dioda jadi ntar arus-arus kesini tapi nggak bisa balik jadi yang ada cincinya yang katoda nah ini yang belakang cincin anoda ini katoda ya jadi kabel yang menuju ke lampu tambahan itu yang di sambungnya ke ini ya katoda yang ada cincinya seperti ini kemudian yang anoda ini disambung ke rem disini saya pasang ini dulu ya nah seperti ini dulu kita lihat lagi hasilnya oke kita ulangi lagi nah ini nah ini jadi harus pakai dioda ya kalau nggak pakai dioda dia nyalanya cuma satu manteng doang kita coba nyalain motornya juga selamat menikmati nah jadi kalau Anda mau pasang ini buat rem itu ada tambahannya ya yaitu dioda kalau nggak ada dioda tadi lihat sendiri nyalanya cuma satu macam aja yaitu manteng kalau dioda tambah dioda itu nyalanya manteng dan bisa kedip oke ini dulu dari saya barangkali bisa bermanfaat untuk Anda salam pidul bengkel